nih ukurannya segini kita akan coba dikontrol memang asli dari pohonnya guys asli ini bener-bener asli gak beli di pasar dan ini gak digantung ya ini bener-bener mesinnya icip-ici pun juga ya gampang oh gampang juga guys the king of grapes rajanya Anggur itu lagi guys rahasia Pak Anggur itu menggunakan apa Pak Anggur Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel pemuda nganggur channelnya para pengangguran jangan pemuda kalau belum nganggur kali ini saya balik lagi di tempatnya Pak Agus nih yang benar-benar lagi viral banget ya ini di hadapan kita sudah dilihat ada varitas Mondrop yang video sebelumnya sudah ada kalau kalian belum nonton, nonton dulu video sebelumnya biar nyambung, nanti biar gak ada pertanyaan yang timbang tumpang tindih gitu kalian lihat dulu video yang sebelumnya oke, Pak Agus oh iya gimana kabarnya Pak Agus? alhamdulillah sehat gimana kabarnya? alhamdulillah ini lagi walfaidnya ya Pak Agus ya sama-sama mohon maaf lebatin ya musim lebaran ya oh iya kemarin pandemi jadi ya nggak silaturahmi ya kemana-mana boleh saya kemarin kemarin ya Pak Agus ya kabar ini ya kemarin Anggur beberapa sudah matang terutama Mondrop gitu kan tadinya saya mau bersama teman-teman tadi itu berhijau ada dari Paca Garden ada dari Arta Garden ada Yadichoy dan lain-lain sekarang saya cuma bersama Eki Tangerang berdua doang karena kebetulan memang kita berburuak dengan waktu ya Pak Agus ya karena Pak Agus ngabarin beberapa buah yang ada di sini itu ada yang crack ada yang pecah takut kalau misalkan kelamaan busuk gitu kebetulan tadi saya juga udah keliling sebentar memang beberapa sudah ada yang busuk juga nah ini guys coba bisa dilihat ya ini muruk ini kurang lebih sekarang ini umurnya berapa hari Pak berapa hari telah pangkasan aduh lupa ya yang jelas pruning pruning 2 bulan yang lalu lah mungkin sebelum sebelum lebaran itu ya nah itu tanggal 21 itu 21 21 mungkin di yang pertama itu yang shoot yang pertama itu saya bilang udah 21 ya mungkin yang yang kedua tanggal 21 yang lupa saya nggak pernah ini masih bertahan 15 dompol Pak ya ini ada yang rontok nih rontok satu mungkin kemarin itu 18 ya 18 ini rontok bener-bener rontok nih hilang nih jadi mungkin tinggal 17 nah ini pun dirontok juga nih tinggal sedikit tuh banyak yang crack pecah-pecah crack nah ini betul tanda-tanda yang kayak begini juga banyak yang cracknya guys nah ini bisa dilihat maju sedikit yang ada udolnya mana yang ada udolnya ada udolnya seperti ini itu ada udolnya ini sempat sampai sempat busuk mungkin kematengan atau gimana apa crack apa nggak tahu kempes guys busuk ini boleh dicoba Pak ya ini 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 ada kelihatan itu ada ini boleh dicoba Pak ya silahkan silahkan yang memang asli dari pohonnya guys asli ini bener-bener asli nggak beli di pasar dan ini nggak digantung ya ini bener-bener masih nempel tuh masih nempel nih pohonnya guys bagus yang nyobain sudah 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 nyoba sudah nyoba biar kalau yang belum nyoba Bang Aris belum kan ini rasanya crunchy manis memang beda banget sama yang di pasaran manisnya karena mungkin yang di pasaran itu ini bagus ya tingkat kematangan dipanen 70-80 persen ya mungkin ya karena mungkin ya karena namanya kalau mau dijual biasanya kan kalau terlalu matangkan ke dalam perjalanan menurut waktu mungkin kan jadikan mungkin pematangannya enggak belum maksimal gitu kan kalau ini karena sendiri ya ya sudah lah mungkin sampai matang sekali juga nggak apa-apa ini udah manis makasanya mungkin udah dibahas juga di video sebelumnya ya sama-sama iya nanti belakang dibatang kamera juga ada sini untuk Hai media terus yang ini pelasaran yang kelihatan nggak kelihatan besar kesana-besaran ah 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 tuh warnanya udah bener-bener hitam dan ini menurut saya cantik banget banget bagus banget tapi beruntung saya kenal paling jadi saya udah punya mundur yang dari sini mungkin nanti saya bisa membuahkan juga ya guys doakan Oke sekarang Moga-moga Bang Aris bisa membuahkan lah Amin Oke sekarang kita lanjut lagi guys kemarin itu banyak banget yang tanya ke saya nih tentang media tanam atau bak tanamnya boleh dilihat guys bak tanam yang dipakai Pak Agustus seperti ini ya air masuk semua di lantai tiga ya bagus ya lantai tiga hanya menggunakan herbal gimana konsepnya bagusnya bisa dijelaskan si dak ini tentang pengairan penggunaan medianya seperti apa saya juga ya karena ini bukan bukan di desain untuk untuk tanaman itu enggak sebenarnya ya karena yaitu viral-viral dulu anggur impor gitu kan ya sudah karena kan pikiran saya kalau pakai bak seperti ini apa pot seperti ini itu umurnya saya yakin nggak lama karena apa cepet sekali hari pertumbuhannya itu akarnya itu cepat sekali cepat penuh gitu kan nah saya punya pikiran ah saya besarkan saja supaya akarnya tuh semakin banyak dan mungkin bisa cepat memperbesarkan ini lho batang dan waktu tanamnya bisa lama pohonnya itu kira saya seperti ini ya Nah karena ini semua air yang dari dari genteng itu masuknya ke bak semua sini semua-semua jadi saya usahakan bikin media tanamnya seporos mungkin supaya air itu langsung turun ke bawah dan terus disalurkan melalui ini nih ini seperti ini ini contohnya nih ya tuh ini nah hampir semua seperti itu nanti air itu keluar lubang dari lubang ini kau drainasi ini ya nanti ada lubang ini masuk ke saluran pembuangan itu nah ini juga nih contohnya ini kan ada pipa tuh ini pipa untuk penyiraman ini ada pipa lubang buat pembuangan air juga itu kalau mau lihat ya jadi pipa pembuangannya itu ada di sebelah sini nih di bawah dak ya jarak antar pembuangannya satu bak ini berapa Pak kira-kira apa itu jarak jarak lubangnya apa hanya satu bak satu nah ini banyak sih belas sana juga ada sebenarnya ya kalau ini ada satu nih belas sana ada banyak ada dua kebuang ke ke ini ke saluran ini iya baru ke bawah terus ke pembuangan terus seperti itu itu ya untuk untuk apa namanya drainasi nah ini nih tuh contohnya tuh ya kan tuh kan ini kan nah itu langsung ke atas semua ini bener-bener dari atas genteng langsung turun ke semua ke media makanya Kak Agus ini menggunakan media yang poros ditambah satu lagi guys rahasia bagus itu menggunakan apa bagus serpihan herbal-herbal itu serpihan herbal 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 ya jadi kayak sempat dibahas di video ini ya kalau kalian memperhatikan itu udah sempat dibahas nah itulah salah satu fungsinya herbal adalah yang pertama agar media poros lebih poros yang kedua juga agar bebannya tidak terlalu berat ya nah untuk 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 beban struktur tidak berat karena kalau pakai genteng atau batu-batu mungkin terlalu berat ya dan untuk untuk ini juga kayak ranting-ranting ini ini media tanam ini kayak ranting apa semua saya masuk-masukkan ke sini ranting atau apa jadi mungkin ya nggak ikut pakemnya orang nanam-nanam anggur itu itu kan apa aja saya masukin di sini yang penting kalau misalkan bisa busuk ya sudah ini nanti lama-lama menjadi kompos gitu ya itu aja sekaligus dia menutupi media juga betul ya betul 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 tapi yang yang menarik lagi gas di sini ya ya inilah mungkin cita-citanya bagus ya ya saya pinginnya seperti itu jadi karena nih lah apa sempit gini saya pingin ada kanan-kiri tuh yang yang konsep saya pinginnya kanan-kiri ada anggur gitu nah ini anggur ini anggur ini anggur ini anggur itu aja sebenarnya kemarin belum terlihat jelas karena memang belum matang sekarang sudah berubah warna sudah terlihat ya mungkin lebih cantik lagi guys ya seperti inilah yang bagus inginkan Alhamdulillah tercapai dan gini Bang Aris gimana Pak eh memang kalau lebih rendah seperti ini ya itu memang bener-bener memudahkan sekali perawatan betul perawatan ini jadi kalau ada crack atau penjarangan itu enak gitu jadi enggak enggak apa ya kalau orang enak ah adanya lehernya gitu kalau kita modelnya parah-parah atau ataupun terhadap yang istilahnya lebih tinggi dari badan iya ya seperti ini nih ini kan kayak gini saya kadang kalau misalkan ah kayaknya capek ya udah sambil kayak gini Pak jadi ya mungkin lebih mudah lah gitulah kayak nicip-nicip pun juga gampang dan anak kecil pun memang kalau kesini seneng gitu seneng karena apa bisa langsung petik sendiri jadi enggak misalkan mah petikin dong ya itu ini sebelum lebaran mungkin lebih banyak lipat buahnya Alhamdulillah ini ya ada ya penamanya anak ponakan lah ya ponakan ya pada seneng lihat anggur kayak gini ini udah pada icip-icip ya silahkan gitu yang penting udah bisa ya iya ini jenis trans Pak ya ya trans ini belum matang ini ini akademik akademik nah yang sini memang nih ini kadang memang gitu ini lebih susah perawatannya ibaratnya dibanding yang ini kalau ini ya ini kadang aduh ah ini pegal leher gitu oke guys kita lanjut lagi guys nah seperti inilah gitu tapi yang perlu jadi catatan buat temen-temen harus diketahui Pak Agus ini memang sebenarnya tidak terlalu fokus di bidang anggur ini ya jadi kemarin mungkin banyak pertanyaan atau video di takutnya dikira Pak Agus ini tidak mau memberikan ilmunya bukan seperti itu guys karena memang Pak Agus sendiri tidak terlalu ekspert di bidang ini beliau hanya kebetulan menggunakan apa namanya metode-metode yang dipelajari di YouTube segala macam sudah berhasil ya lebih jelasnya Pak Agus nanti menerangkan lagi jadi gini saya kan hanya sekedar hobi ya Bang Aris ya jadi ya Bang Aris bisa lihat sendiri pohon apa aja saya tanam ada ada camuk kristal ada jagung ada melon yang menarik melon ya gitu ada ya cabai gitu gitu jadi ya ini iseng-iseng saja gitu lah sebenarnya ya nggak benar-benar full ada untuk anggur enggak gitu ya kebetulan bisa lah itulah gitu aja tapi ya memang menghasilkan jadi memang menyenangkan sih sebenarnya sih kalau udah buah kayak gini memang menyenangkan gitu ada kebanggaan tersebut iya jadi mungkin ya bagi pemula memang menyenangkan memang menyenangkan gitu bisa sambil-sambil apa nah ini iseng-iseng sambil dicip-iciplah di atas seperti ini kayak gini kan bisa nah lumayan kan sampai sambil oh memang memang udah musim hujan pada busuk itu bagus ya dan waktunya kadang banget karena di atas ini selalu kadang panas itu jarang sampai kadang yang yang retak-retak yang apa itu sampai busuk pun dan kadang nggak ke ini gitu karena udah keburu panas jadi ada keburu turun duluan gitu tuh nah ini kayak gini nih guys bisa dilihat sini coba ini sebagian busuk tuh seperti ini busuk karena memang gak ke hadal itu terus juga ada beberapa yang red panasnya itu ini varietasnya yang kemarin diduga Baikonurnu Baikonurnu ini yang Thompsonnya itu seperti mungkin udah mulai variation kali ya udah udah agak kuning-kuningan cuman ini yang yang dibelah sana agak-agak besar sedikit ini agak kecil karena kurang penjarangan ya dan tapi ini ini sama sekali tanpa biji banget Pak Aris kamu udah matang itu belum-belum mungkin belum ya coba aja sih di tapi sama sekali tanpa biji dan sop Thompson coba ya Thompson atasin atas ijim pagi kita coba cip-cip memang enggak ada biji guys ini belum matang cuman manisnya eh manisnya pasannya untuk tidak terlalu pekat masih enak lebih mungkin nanti kalau misalkan emang kalian teman-teman yang lebih suka anggur tidak terlalu manis ya Thompson kalau pada masa-masa seperti ini bisa jadi tapi mungkin apa belum matang ya Pak Aris ya belum matang belum matang mungkin ya emang kerasa dari iya mungkin-mungkin mungkin dua tiga minggu lagi mungkin ya karena pas kemarin juga yang ini mah udah jadi beri ini kan bernongol bunga ya betul-betul sebulan yang menarik disini seperti ini bagus itu benar-benar kecinta buah semua tanaman ada enggak cuma buah sayuran juga ada beliau juga sempat cerita dulu sepatanam kacang panjang kacang panjang cabai ah sebelah kirinya sini adalah jagung malah jagung jambuk kristal ada situ ada jambuk kristal juga jadi melon melon-melon ini penanaman juga sebenarnya simpel Pak ya nggak terlalu repot ya nggak ya mungkin nggak karena itu Pak saya Pak Aris ya karena saya hanya ya sudah saya tanam bisa berbuah gitu ya itu udah syukur lah gitu tapi saya memang enggak 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 terlalu cari sekali seperti apa supaya begitu tapi mudah sekali kok ini sekitar kayaknya sekitar sembilan atau sepuluh jenis nah ini masih-masih apa nyubai konur ya yang diduga new by konur ya tuh makanya memang kalau lebih ke new by konur sih yang kira-kira bentuk buah dan daunnya nah daunnya seperti ini bisa disambilkan kalau sama-sama silahkan komen juga dan ini guys the King of Graves rajanya Anggur kalau buat pemula pemula Jupiter Jupiter ini selain genja yang menarik adalah rasanya bagus ya bagus dari dari sekian banyak jenis lebih prefer yang mana lebih suka yang mana sebenarnya sih sebenarnya suka semua cuman ini ada-ada ada aromanya kalau yang lain-lain itu cenderung hampir-hampir sama cuman kalau ini nih kayak ada apa ya aroma ya pokoknya lain lah itu ada kayak rasa permen karet sepintas nah permen karetnya Hai sama nggak ada ngalahin mungkin nanti yang bakal ngalahin linglong yang diduga linglong waktu saya main ke bandung sampai sama nanti kalau kalau berbuah lagi tetap main lagi ke bandung ini udah dua bulan dua bulan dua bulan melon ini melonnya bibitnya belinya dimana Bapak kebetulan istri ke supermarket beli buah ya ini yang warnanya oren apa ya dalamnya oh dalamnya ya terus bijinya diambil bijinya diambil sudah tanam aja jadi bukan khusus Bapak beli bibit enggak 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 jadi coba guys kalau kalian main-main ke supermarket beli buah melon diambil bijinya jadi buang coba ditanam bagus juga bisa berbuah kenapa kalian tidak ya nah inilah ya hobi lah gitu jadi ya jadi ini juga ada ini ada anggur nih ada anggur bareng sama anggur di pot ini tuh bareng sama anggur ini pun anggur juga nih ini karena masih mundrup nih mau coba bikin yang tambu lapot bisa enggak berbuah kan karena jarang kan yang yang tambu lapot mundrup berbuah inginlah itu baik sesukur-syukur bisa gitu ini kalau yang dikarung ini apa ini Pak ini sisa hebel ini jadi ini herbal-herbal yang tadi Pak Agus bilang untuk dipakai buat media di dalam dak itu ya dalam bak-bak tanamnya Oh jadi seperti ini Pak ya ini di dasar apa dicampur di dasar sama dicampur Oh di dasar sama dicampur ya karena supaya tambah poros gitu ya tambah poros terus keduanya enteng jadi tidak bebanin struktur bangunan dari gitu karena tanah kena air kan pastikan tambah berat nah pasti tambah mebanin struktur nah kalau tambah apa itu dasarnya kalau tambah krikil atau pecahan genteng atau pecahan batak semakin berat gitu ketambahan media tanam basah tambah berat nah itu yang ini solusinya supaya enteng aja gitu aja oke teman-teman selesai sudah kita keliling-keliling di tempatnya Pak Agus yang super duper bagus banget super duper keren banget ya terutama mundurnya ya Sekali lagi saya dicapkan terima kasih banget buat Pak Agus yang sudah mengundang saya dan mengizinkan saya untuk hadir dan ikut di kegiatan hari ini picip-icip juga sudah diizinkan karena memang banyak banget solitas yang lagi membuah guys manis-manis bagi kebetulan matangnya bareng ya Pak ya sama-sama Pak Aris ya terima kasih ya kesempatan lah saya supaya bisa cip-icip anggur mundur benar-benar bisa matang ya itu suatu kehormatan buat saya baguslah karena memang masih jarang banget yang membuahkan anggur mundur bisa berbuah dan matang semprot di pohon sendiri karena benar ini saya bisa nyobain guys beda banget kalau beli di pasar sama nyobain oke karena sekarang guys gitu ya untuk video-video sebelumnya di tempat bagus ada di video saya silahkan ditonton kalau yang mau main silahkan bisa hubungi Pak Agus nomor teleponnya juga nanti saya selipan dibawah ya gitu alamatnya juga sudah jelas di video kita sebelumnya kalau belum nonton jangan lupa segitu video aja guys jangan lupa di subscribe like dan comment dan terima kasih bagus sehat-sehat selalu untuk bagus ya salam pengangguran dadah